Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manih tadat bifudah Amba Ba'duh para pemirsa Radio dan TV Jakarta Islam Center Alhamdulillah pagi hari ini kita Melanjutkan kembali Kajian kita, kitab Tantihul Qaul Yang pada hari ini Kita akan membaca di halaman 11 Al-babur rabi'um fi fadilatissalati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Yaitu bab keempat tentang Keutamaan bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam Mari sebelum kita membaca kitab ini Kita doakan Khususnya Ini Juga para orang-orang tua kita Para guru-guru kita Dan Kita juga berdoa kepada Allah Semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat Dunia dan akhirat Al-Fatihah Ala niyati anna allaha yaftahu alayna tutuhal arifin Wa yufaktihuna fiddin wa yarizukuna kamala ikhlas wal yakin Summa ila arwahi walidina wa mashayikhina Wa muallimina fiddin khususun Muallifadal kitab Al-Syeh Muhammad bin Umar An-Nawabi al-Bantani An-Nallaha al-Karim Yataqashyakum bil-Rahmah wal-Mawfirah Wa ilah hadratin nabi al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki ul-Middin Iyakan a'budu wa Iyakan a'sta'in Ihdina syaratal mustahim Syaratal ladzina an'amta adayhim Khairil ma'udufi adayhim Wa dadadudin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qala syaykhul muallifu rahimahullahu Wa adaman nab'abihi Wabibarakati ulumihi Wabikum piddarin amin Qala radiyallahu an'kum Qala ba'du sahabati li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi para sahabat ber Allah berselawat sepuluh kali Kepada orang yang berselawat kepadamu satu kali Wahai Rasul Hal dhalika li man kana hadirul qalbi Apakah yang demikian itu Maksudnya Orang yang berselawat Satu kali itu dibalas oleh Allah Dibalas oleh Allah sepuluh kali Itu li man kana hadirul qalbi Ya ketika orang yang membaca salawat Membaca salawat itu hadir hatinya Ya artinya dalam keadaan konsentrasi Ada juga kan Orang berzikir Mulutnya mengucapkan lafaz-lafaz zikir Tapi hatinya kemana-mana Membaca salawat Tapi pikirannya kemana-mana gitu ya Nah ini Apakah yang mendapatkan balasan sepuluh kali Dari Allah Ketika orang membaca salawat satu kali itu Bagi orang yang hadir hatinya gitu ya Pertanyaannya Kuala Nabi menjawab lah Tidak gitu ya Bahkan meskipun orang yang berselawat kepada Nabi itu Dalam keadaan lupa Dalam keadaan tidak konsentrasi Dia tetap Satu kali salawat Tetap mendapatkan Ganjaran dari Allah Sebanyak Sepuluh kali salawat dari Allah untuknya Apa sih yang dimaksud dengan Allah berselawat kepada Nabi Atau Allah berselawat kepada Kepada manusia gitu ya Kan ada di dalam Al-Quran Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Inna allaha sesungguhnya Allah Wa malaikatahu Dan para malaikatnya Yusalluna ala nabi Berselawat kepada Nabi Apa maksudnya Allah berselawat kepada Nabi itu Di dalam tafsir Al-Qurtubu Al-Qurtubi dijelaskan As-salatu minallah Rahmatuhu waridwanhu Ya salawat dari Allah Kepada Nabi Itu artinya Allah memberikan rahmat dan pengampunannya Salawat Allah kepada Nabi Ya salawat Allah kepada manusia Atau orang-orang yang berselawat kepada Nabi Artinya Allah memberikan rahmat dan pengampunannya Jadi ketika Nabi mengatakan Allah memberikan salawat 10 kali Kepada orang yang berselawat 1 kali kepada Nabi Itu artinya Allah memberikan rahmatnya Allah memberikan ampunannya Kepada Orang yang berselawat kepada Nabi itu Jadi Lalu apa yang dimaksud dengan para malaikat Berselawat Nah yang dimaksud salawat malaikat itu adalah Abdu'au Wal istighfar Yaitu malaikat Mendoakan dan memintakan ampun Ya kalau malaikat berselawat kepada Nabi Itu artinya Malaikat mendoakan Atau memintakan ampun gitu ya Terhadap Nabi itu Lahkan Rasulullah SAW itu Manusia yang sudah dijamin masuk surga Sehingga tidak perlu didoakan Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu Manusia yang suci Sehingga tidak perlu dimintakan ampunan Kenapa harus dibacakan salawat Yang artinya adalah Mendoakan Atau memungkinkan ampun ya Nah ini Bahwa Orang yang berdoa itu Atau orang yang beristighfar itu Tidak menunjukkan bahwa Orang harus beristighfar Orang harus berdoa kepada Allah Ketika dia berdosa Tidak begitu ya Atau tidak melajinkan Orang yang berdoa Atau beristighfar Kepada Allah itu Adalah orang yang berdosa Tidak gitu ya Boleh jadi Doa atau istighfarnya itu Dipanjatkan adalah Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Ya Seperti Sabda Nabi SAW Kata Nabi Saya membaca istighfar Dalam satu hari Dalam sehari semalam itu Seratus kali Itu bukan berarti bahwa Nabi SAW Berdosa Sehingga dia Membaca istighfar Seratus kali Dalam sehari semalam Bukan gitu ya Nabi bukan berdosa Tetapi Dalam rangka Lebih mendekatkan diri Kepada Allah SWT Sama Allah SWT Juga Tidak butuh Ibadah hambanya Allah SWT Tidak butuh Terhadap Doa-doa Dari para hambanya Termasuk dari para Nabi Tapi Justru Nabi Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Begitu juga Ketika malaikat Atau umat Nabi Muhammad Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Bukan berarti Nabi Muhammad itu Orang yang Berdosa Atau Nabi Muhammad itu Perlu Didoakan Begitu ya Karena Nabi Muhammad Bukan orang yang Berdosa Begitu ya Tapi Salawat Yang kita baca Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dalam arti Salawat itu adalah Doa Gitu ya Atau Pembacaan Istighfar Gitu ya Itu adalah Untuk Yang mendekatkan diri kita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengagumkan Perintah-perintah Allah Dan perintah Nabi Gitu ya Allah kan perintahkan kita Untuk bersalawat Nabi perintahkan kita Bersalawat Itu kita baca Gitu ya Untuk mengagumkan Perintah-perintah itu Bukan berarti Nabi Berdosa Gitu ya Artinya Apa yang kita baca itu Sesungguhnya adalah Untuk kepentingan Kita juga Gitu ya Kita bersalawat kepada Nabi Nanti Salawat itu Pantulan salawat itu Akan kembali kepada kita Gitu ya Ya Nabi juga Tidak butuh Salawat kita Gitu ya Tidak butuh Didoakan oleh kita Gitu ya Karena Nabi juga Sudah dijamin oleh Allah masuk surga Nabi juga Bukan merupakan Orang yang berdosa Gitu ya Tapi Salawat yang kita Panjatkan itu Akan Kembali kepada kita Gitu ya Dengan Mendekat Dengan kita Membaca salawat Kita lebih dekat Kepada Rasulullah Kita mengamalkan Perintahnya Maka Tidak menutup Kemungkinan kita Akan mendapat Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Jadi Baik yang Dalam keadaan Hadirul Qalbi Atau tidak Hadirul Qalbi Itu tetap Mendapatkan Sepuluh kali Gitu ya Ada orang ketika Dibacakan Salul Alam Nabi Ya Lalu Lantas Spontan menjawab Allahumma Salli Alih Allahumma Salli Itu kan Spontan aja Tapi tetap Mendapatkan Balasan Sepuluh kali Salawat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang yang Berselawat Dalam keadaan Tidak hadir hatinya Itu tetap Apa Diberikan pahala Amsalal Jibali Seperti Apa Gunung Begitu ya Pahalanya Besar Walmalaikatu Tab'ulahu Malekat Juga Mendoakan Dan malekat Juga meminta Ampunan Kepadanya Kepada orang Yang berselawat Membaca Salawat Tapi tidak Hadir hatinya Saja Itu sudah Mendapatkan Pahala Sebesar Gunung Sebesar Gunung-gunung Kemudian Didoakan Oleh malekat Kemudian Dimintakan Ampun Oleh malekat Itu Yang tidak Hadir Al-Qolbi Ya apalagi Yang hadir Al-Qolbi Apa yang Hadir Al-Qolbi Itu Balasannya Wa'amma Iza Kana Hadir Al-Qolbi Waktas Salati Al-Alihi Fala Ya'alamu Qadra Zalika Illallah Ta'ala Dan Dan Adapun Orang Yang membaca Salawat Itu Dalam Keadaan Hadir Hatinya Dalam Keadaan Konsentrasi Dia Maka Tidak Diketahui Ganjaran Apa Halanya Yang demikian Itu Melainkan Hanya Allah Yang Tau Demikian Besar Siapa Orang Yang Berselawat Kepadaku Kata Nabi Satu Kali Maka Allah Berselawat Kepada Orang Itu Sepuluh Kali Amr bin As Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Siapa Orang Yang Berselawat Kepadaku Kata Nabi Satu Kali Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Biha Ashram Maka Allah Berselawat Kepada Orang Itu Sepuluh Kali Kaza Zakaran Nawawi Fil Azkari Demikian Itu Disebutkan Oleh Imam An-Nawawi Di Dalam Kitab Al-Azkar Wa Kullu Mazada Zadahu Bitilkan Nisbati Dan Tiap Tiap Menambahi Orang Itu Atau Selawat Ya Maka Allah Tambahi Ya Dengan Sehubungan Dia menambah Salawatnya Itu Jadi kalau Satu kali Dibalas Sepuluh kali Kalau dia Tambahi Dua kali Bersalawat Maka Balasannya Menjadi Dua puluh kali Lalu Lalu dia Bersalawatnya Tiga kali Ditambahi Gitu Jadi Tiga kali Maka Allah Akan Membalasnya Menjadi Tiga puluh Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Sallam Dan Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alfa Marrah Siapa orang Yang bersalawat Kepadaku Seribu Kali Lamyamut Hatta Yubashyar Lahu Biljannah Lamyamut Hatta Yubashyar Lahu Biljannah Maka Dia Tidak Akan Meninggal Dunia Tidak Akan Mati Sehingga Diberikan Kabar Kepadanya Dengan Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baginya Mendapatkan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Fi Riwayatin Dan Dalam Satu Riwayat Man Shalla Alaya Alfamara Siapa Orang Yang Bersalawat Kepadaku Sepuluh Kali Bushira Biljannah Kobla Mauti Maka Diberikan Kabar Gembira Akan Mendapatkan Surga Sebelum Dia Meninggal Dunia Jadi Sebelum Wapat Sudah Dikasih Kabar Ini Banyak Sudara Sudara Sekalian Fakta Fakta Seperti Ini Yang Terjadi Di Kalangan Para Ulama Ulama Kita Para Masyaikh Kita Guru Guru Kita Orang Orang Yang Istiqamah Menjalankan Perintah Allah Istiqamah Berselawat Kepada Nabi Ketika Akan Meninggal Dunia Sudah Tahu Duluan Sudah Tahu Duluan Bahwa Dia Akan Meninggal Dunia Karena Sudah Dikabari Sudah Dikabari Bahwa Dia Akan Meninggal Dunia Banyak Yang Wasiat Wasiat Sebelum Dia Meninggal Dunia Bahwa Dia Akan Meninggal Bahwa Dia Akan Mati Sudah Tahu Diberikan Kabar Itu Mendapatkan Surka Sebelum Dia Meninggal Bersabda Nabi Siapa Orang Yang Berselawat Kepadaku Satu Kali Maka Allah Berselawat Kepadanya Sepuluh Kali Siapa Orang Yang Berselawat Kepadaku Sepuluh Kali Maka Allah Berselawat Kepadanya Seratus Kali Siapa Orang Yang Berselawat Seratus Kali Maka Allah Berselawat Kepada Orang Itu Sepuluh Kali Eh Seribu Kali Siapa Orang Yang Berselawat Seribu Kali Maka Tidak Akan Menyentuh Api neraka kepada orang itu tidak akan menyentuh neraka jahnan orang yang membaca salawat sebanyak seribu kali bukan main ya fadilahnya keutamaannya salawat itu, membacanya gampang gitu ya, tapi keutamaannya sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat lam yu'adzib khullahu bin nari Allah tidak akan mengadab orang yang bersalawat itu dengan siksa api neraka wa fi riwayatit tabarami dan dalam riwayat imam tabarami kala rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabta nabi sallallahu alaihi wasalam man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asran wa man sallallahu alaihi asran sallallahu alaihi mi'atan wa man sallallahu alaihi mi'atan kataballahu lahu baro'atan minan nifat wa baro'atan minan nar wa askanahu yaumal kiamati ma'asyuhada ya, kata nabi siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali siapa orang yang bersalawat sepuluh kali maka Allah bersalawat kepadanya seratus kali barang siapa yang bersalawat seratus kali maka Allah catat orang itu baro'atan minan nar bebas eh, baro'atan minan nifat bebas dari kemunafikan ya, terlepas dari kemunafikan wa baro'atan minan nar dan bebas ya, terlepas dari api neraka wa askanahu yaumal kiamati dan Allah tempatkan orang itu pada hari kiamat ma'asyuhada ya, bersama dengan golongan orang-orang yang mati syahid waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam mannasiyah shalata siapa orang yang lupa bersalawat kepada nabi ya, mannasiyah shalata alaiya siapa orang yang lupa bersalawat kepadaku kata nabi فَقَدْ أَخْطَعَ طَرِقَ الْجَنَّةِ maka sungguh dia telah salah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi, orang yang tidak bersalawat itu lupa membaca salawat itu salah langkah dia salah jalan dia dalam meniti jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala arah dan nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyani atarka amdan yang dimaksud oleh nabi maksudnya lupa tidak membaca salawat kepada nabi itu atarka amdan artinya meninggalkan dengan sengaja jadi, orang yang tidak pernah mau bersalawat kepada nabi atau dia tinggalkan bacaan salawat itu ya, gak pernah bersalawat begitu ya dia sengaja begitu ya maka sungguh orang itu telah salah langkah ya, salah jalan dalam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang yang meninggalkan salawat itu salah jalan salah langkah dalam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang bersalawat itu ya, dia salikan ilal jannah dia benar jalannya sebagai orang-orang yang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala bapadruya'an abi kurayrata'an nahu kola dan sungguh telah direwayatkan dari abi kurayrata'an bahwasanya nabi bersabda kola as-salatu ala nabi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam hiya at-tariku ilal jannah ya, bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam itu yaitu at-tariku ilal jannah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada nabi itu jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya tadi yang gak bersalawat salah jalan gitu ya yang gak bersalawat kata-kata rossam lawi begitu yang dikemukakan atau disebutkan oleh imam samlawi wa qala sallallahu alaihi wa sallam dan bersabda nabi sallallahu alaihi wa sallam inna awlan nasibi yaumal kiamati aksaruhum alaihi wa sallatan sesungguhnya manusia yang paling utama ya yang paling dekat kepada aku yaumal kiamati ya, sungguhnya manusia yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat kata nabi siapa itu? aksaruhum alaihi wa sallatan ya, itu orang-orang yang banyak yang paling banyak membaca salawatnya kepada aku a'i akrabuhum minnipil kiamati artinya yang manusia yang paling utama yang paling dekat manusia awlan nasi itu akrabuhum ya, yang paling dekat kepada nabi di hari kiamat ya, manusia yang paling utama itu manusia apa inna awlan nasi ya manusia yang paling dekat ya, awlan nasi di situ maknanya adalah akrabuhum minni pilih kiamati ya, manusia yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat siapa itu? orang yang paling banyak membaca salawat kepada nabi wa'ahakkuhum disyafalati dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku a'ksaruhum alayya salatun yaitu yang paling banyak membaca salawatnya kepada aku fi dunya di dunya di anna kasarata salati alayta dulu ala sidkil mahabbati karena sesungguhnya banyak salawat itu menunjukkan benarnya cinta kepada nabi jadi kalau kita cinta kepada sesuatu itu kita sering menyebut-nyebutnya begitu ya kita sering ingat kepadanya begitu ya ketika kita cinta kepada seseorang kita selalu ingat begitu ya mau makan ingat dia minum ingat dia tidur ingat dia begitu ya karena cinta begitu ya dan menyebut-nyebutnya ya suka disebut-sebut namanya nah maka salawat itu bersalawat kepada nabi itu merupakan perwujudan begitu ya dari benarnya kecintaan dia kepada Rasulullah s.a.w. wakamalil wakamalil muslati dan menyambungnya hati dia dengan baginda Rasulullah s.a.w. jadi ketika dia bersalawat dia nyambung hatinya kepada Rasulullah s.a.w. cinta dia kepada Rasulullah s.a.w. fatakunu manaziluhum pil akhirati minhum bihasabi tafautihim pidhalika ya maka tempat orang itu nanti di akhirat ya tergantung derajat berapa banyak dia membaca salawat kepada Nabi s.a.w. jauh dekatnya kepada Nabi di akhirat itu tergantung banyak sedikitnya dia bersalawat kepada Nabi s.a.w. S.a.w. wa'allahu'alamu biso'abu wa'ilaihi marju wa'al-ma'ab rabbi zidna ilma wa'ruzukna pahma demikian para pemirsa TV dan radio Jakarta S.A.W. sedar mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W. Singelis S.A.W. Terima kasih.